Halo teman-teman, kembali lagi bersama Doyan Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film karya dari sutradara Galder Gestalu Urrutia, di mana film ini mendapatkan penghargaan sebagai VW Vultures Award for Midnight for Madness di Festival Toronto pada tahun 2019. Film ini menandatangani kesepakatan distribusi film secara global melalui Flatroom Netflix yang dirilis pada tanggal 20 Maret 2020. Film yang berdurasi hampir 94 menit ini menceritakan bagaimana seorang bertahan hidup dalam sebuah ruangan dengan makanan yang begitu menjijikan. Sebelum masuk ke alur pembahasan, saya selalu mengingatkan bahwa konten ini adalah konten full spoiler. Jadi, mohon maaf jika dalam penyampaian saya yang kurang baik. Langsung saja ke alur ceritanya, dan inilah film Flatroom. Film dibuka dengan memperlihatkan koki-koki yang sedang memasak dengan hidangan yang begitu mewah. Setiap sajian makanan yang dibuat nampak terlihat begitu enak dan disajikan begitu bersih. Dan film pun berfokus kepada si tokoh utama di film ini, yaitu Goreng. Goreng terbangun dalam ruangan beton yang dingdingnya terdapat tulisan nomor 48. Di sana dirinya tidak sendiri, rekan satu selnya bernama Trimagasi menjelaskan bahwa mereka berada di fasilitas berbentuk menara di mana makanan setiap harinya dikirim melalui Flatroom yang berhenti di setiap lantai dalam waktu tertentu. Seseorang yang berada di lantai bawah hanya bisa mengkonsumsi makanan yang disisakan oleh penghuni di atasnya. Dan mereka tidak bisa menimbun makanan karena sel akan berubah menjadi panas atau dingin sampai ketingkatan yang patah jika ada makanan yang disimpan oleh semua penghuni sel tersebut. Hingga sebuah mimbar makanan turun ke lantai goreng berada. Makanan tersebut nampak begitu menjijikan, namun Trimagasi begitu lahap untuk menyantapnya. Karena dirinya sudah berada lebih dulu di ruangan sel tersebut. Sehingga dirinya sudah mengetahui seluruh peraturan yang ada di fasilitas tersebut. Goreng yang merasa makanan itu tak layak untuk dimakan, dirinya hanya melihat Trimagasi yang sedang makan begitu lahap. Hingga mimbar itu pun kembali berjalan ke bawah dan giliran orang yang ada di bawahnya untuk makan. Trimagasi juga menjelaskan bahwa setiap penghuni di tempat itu akan berpindah setiap bulannya. Penghuni akan ditempatkan secara acak di lantai yang baru di saat mereka tertidur lelap. Setiap penghuni juga diperbolehkan untuk membawa satu benda bersama mereka di saat pendaptaran di tempat tersebut. Dimana Goreng memilih membawa buku Don Quickshot dan Trimagasi membawa sebuah pisau asa. Hari demi hari Goreng melewati kehidupan di tempat itu. Hingga rasa lapar yang dirasakan oleh Goreng kini tak lagi bisa ditahan. Melihat sebuah mimbar yang turun membawa makanan sisa, kini Goreng pun mau tidak mau harus makan makanan sisa tersebut. Suatu hari, di saat mereka sedang menikmati makanan bersama Trimagasi, seseorang wanita yang bersimpah darah bernama Miharu turun bersamaan dengan menumpang mimbar makanan. Dan Trimagasi menjelaskan bahwa Miharu turun ke bagian bawah menara setiap bulan untuk mencari anaknya. Hingga mimbar itu pun turun, Goreng melihat Miharu diserang oleh dua orang penghuni di lantai bawah dengan berniat melepaskan hasrat bejat orang itu kepada Miharu. Goreng yang melihat hal itu mencoba ingin menolong, namun tak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dirinya mempertimbangkan untuk meloncat ke lantai bawah. Tetapi Miharu berhasil membunuh kedua orang itu dan melanjutkan perjalanannya menuju lantai bawah. Melanjutkan pembicaraan dengan Trimagasi, terungkap bahwa Goreng secara sukarela menjadi tahanan selama enam bulan di Vertical Sleep Management Center itu, agar ia mendapatkan gelar diploma. Dan Trimagasi menjalani hukuman selama satu tahun atas dakwaan pembunuhan. Selama sebulan mereka menjadi akrab, tetapi saat lantai kembali diaca, Goreng bangun dengan kondisi terikat di kasur miliknya. Rupanya mereka ditaruh di lantai 171, di mana tidak ada lagi makanan yang sampai di lantai 171 itu. Trimagasi juga menjelaskan rencananya untuk memotong sedikit demi sedikit daging goreng, agar mereka bisa selamat. Trimagasi berencana memotong daging secukupnya, agar goreng tidak mati kehabisan darah. Namun, semua itu jelas ditolak oleh Goreng, bagaimana mungkin dirinya bisa memakan daging dari tubuhnya sendiri. Pada hari ke-8, kelaparan pun tak lagi bisa ditahan. Trimagasi mulai memotong daging goreng di bagian paha. Kesakitan akan hal itu semua dirasakan oleh Goreng, tetapi untung saja dirinya diselamatkan oleh Miharu saat ia turun menggunakan mimbar. Miharu memembaskan goreng dan membunuh Trimagasi. Miharu memotong daging Trimagasi dan memberikannya kepada Goreng, dan memakan daging tersebut sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah Miharu pergi, nampak bayangan Trimagasi yang menghampiri goreng. Dirinya selalu berucap tidak jelas terhadap goreng, seakan memojokan goreng sebagai seorang pembunuh dan seorang kanibalisme. Goreng yang terlanjur sangat kelaparan dirinya memakan daging Trimagasi sedikit demi sedikit. Bulan berikutnya, Goreng bangun di lantai 33 dengan seorang wanita teman satu sel barunya bernama Imoguiri. Dia membawa anjingnya yang bernama Ramses. Goreng mengenali Imoguiri sebagai salah satu petugas resmi administrasi yang mewawancarainya sebelum dirinya dikirim ke penjara. Dia memberitahu Goreng bahwa penjara ini terdiri dari 200 lantai. Dia juga berkata bahwa dirinya tidak menyadari kondisi yang mengerikan yang ada di sel tersebut. Sehingga dirinya mencoba dan secara sukarela mencoba untuk memperbaiki hal tersebut saat dirinya didiagnosa terkena kanker. Imoguiri mencoba untuk menjatah makanannya dan mendorong agar tahanan di lantai bawah mengikutinya. Peraturan yang sebelumnya mereka sepakati, di mana mereka harus makan makanan yang telah dijatahkan untuk mereka saja. Namun, mereka tidak peduli karena kelapanan begitu hebat menyerang perut mereka. Goreng kembali bertemu dengan Miharu saat dirinya turun ke bawah menggunakan mimbar. Tetapi, kondisi Miharu cedera parah diduga karena berkelahi dengan penghuni lantai atas. Goreng dan Imoguiri menyelamatkannya dan mengobati luka-lukanya. Goreng menjelaskan kepada Imoguiri bahwa Miharu sedang mencari anaknya yang berada di ruangan tersebut. Tetapi, Imoguiri berkata bahwa tidak ada penghuni penjara yang berusia di bawah 16 tahun. Dan berkata bahwa Miharu masuk sendiri ke dalam penjara tahun lalu. Goreng yang merasa kasihan terhadap Miharu membiarkan dirinya untuk tidur di kasur milik Goreng. Dan dirinya mengalah untuk tidur di lantai dengan dipenuhi rasa putus asa mengingat begitu mengerikan tempat yang ia tempati sekarang. Di saat Goreng sedang tertidur lelap, Miharu yang membawa sebuah pisau yang didapatkan dari Trimagasi dulu. Dirinya membunuh anjing kesayangan Imoguiri. Goreng yang telah terbangun melihat Miharu dan Imoguiri saling berjauhan saat Miharu memakan anjing milik Imoguiri. Hal itu jelas membuat Imoguiri begitu marah dan sedih. Kehilangan anjing yang selama ini menemaninya di dalam ruangan tersebut. Akhirnya Goreng meminta Miharu untuk segera pergi agar menghindari hal yang tak diinginkan terjadi. Keesokan harinya dimana giliran mimbar makanan turun, semua makanan di mimbar itu begitu nampak masih sedikit baik. Goreng yang telah mendengar peraturan di sel tersebut agar setiap penghuni memakan makanan yang mereka sukai yang sebelumnya mereka katakan di awal pendamparan. Goreng yang sebelumnya mengatakan bahwa makanan favoritnya hanyalah seafood, dirinya hanya memakan makanan seafood saja. Dan Imoguiri yang masih merasa kehilangan anjingnya, ia tidak menyentuh makanannya sama sekali. Dan mimbar pun kini berjalan untuk berhenti di ruangan selanjutnya. Pada bulan berikutnya, Goreng terbangun pada sebuah ruangan di lantai 202 dan menemukan Imoguiri telah gantung diri di sampingnya. Goreng begitu depresi dengan keadaan ini semua, mengingat dirinya tidak akan kebagian makanan lagi yang turun dari mimbar. Hanya menyisakan wadah bekas-bekas makanan saja yang sampai di ruangan Goreng. Sehingga dirinya mau tidak mau memakan daging Imoguiri untuk bertahan hidup. Dan Goreng berhalusinasi tentang Imoguiri dan Trimagasi yang mendorong Goreng untuk membunuh dirinya sendiri. Namun akhirnya Goreng berhasil melewati masa-masa di ruangan tersebut. Dengan bekal daging Imoguiri yang selalu ia makan dikala ia merasa begitu kelaparan. Hanya bertahan hiduplah yang kini Goreng inginkan untuk melewati ini semua. Dan berharap penderitaan ini akan segera berakhir. Sebulan ia berhasil bertahan di ruangan 202 itu dengan penuh kelaparan. Hingga ia kemudian bangun kembali pada bulan berikutnya di lantai 6. Rekan satu selnya bernama Baharat berusaha untuk naik ke atas menggunakan tali yang ia bawa saat memasuki penjara. Pasangan yang menghuni satu lantai di atasnya awalnya membantu Baharat untuk naik. Tetapi berakhir saat mereka membuang hajat di muka Baharat yang membuatnya kembali ke lantai asal. Dan membuat Baharat hampir terjatuh. Untung saja Goreng menyelamatkan dirinya dan membuat pertemanan mereka semakin dekat. Goreng menjelaskan kepada Baharat. Jika semua penghuni tempat ini ingin selamat, maka harus menyisakan makanan untuk setiap ruangan. Dan Goreng mempunyai rencana untuk itu semua. Dirinya mengajak Baharat untuk naik ke atas mimbar makanan dan turun ke bawah. Menjatahkan makanan untuk setiap ruangan. Akhirnya mereka pun turun dengan membawa sebuah besi yang diambil dari tiang ranjang milik mereka. Dan menjatahkan setiap makanan agar makanan tersebut bisa sampai ke lantai paling bawah. Di saat mereka turun, mereka memberikan porsi makanan kepada para tahanan, menyerang mereka yang menolak bekerjasama. Namun tidak sedikit yang menghiraukan larangan Goreng. Sehingga orang-orang yang tidak mau bekerjasama harus mendapatkan kulan dari Goreng. Mimbar makanan itu terus turun melewati tiap-tiap ruangan. Hingga mimbar itu pun sampai pada satu ruangan. Yang dimana di ruangan itu mereka bertemu dengan Miharu yang sedang dianiaya oleh kedua penghuni ruangan tersebut. Goreng dan Baharat yang melihat hal itu mencoba menolong Miharu. Mereka berkelahi dengan dua penghuni ruangan tersebut. Meskipun sedikit mendapatkan sayatan pedang yang dibawa oleh orang itu, Goreng dan Baharat akhirnya bisa membunuh mereka dan Baharat mengambil pedang milik mereka. Setelah mereka terbunuh, Goreng lalu mengecek keadaan Miharu. Tetapi Miharu telah terbunuh dengan luka beberapa tusukan di perutnya. Meskipun awalnya Goreng begitu tak terima dengan semua itu dan memilih untuk tinggal di ruangan tersebut. Namun, Baharat memaksanya untuk segera pergi dan melanjutkan rencananya. Mimbar pun akhirnya terus turun dan melewati lantai 250. Begitu banyak ruangan kosong di sana hanya menyisakan mayat-mayat yang bergeletakan. Mengakhiri hidup mereka mungkin akan mengakhiri penderitaan mereka. Hingga Mimbar pun mencapai lantai 333. Goreng menyadari terdapat seorang anak kecil yang bersembunyi di bawah kasur. Dan berasumsi bahwa anak tersebut merupakan anak Miharu yang selama ini Miharu cari. Entah bagaimana caranya anak tersebut bisa bertahan hidup di sana. Mengingat makanan tak pernah sampai ke ruangan yang paling bawah. Hanya wadah kosong yang selalu ditemukan oleh tahanan di lantai paling bawah. Baharat yang memegangi sebuah makanan terakhir di tangannya mencoba memberikan makanan itu. Begitulah hap anak itu memakannya. Rasa sakit dan lelah mereka rasakan. Sehingga Goreng dan Baharat pun pingsan di tempat itu. Goreng lalu bermimpi Baharat berkata bahwa anak perempuan tersebut adalah pesan. Pesan yang harus dibawa ke ruangan nol dan memberitahu bahwa sistem yang ada di tahanan sangatlah mengerikan. Sehari kemudian Goreng menemukan Baharat telah tewas karena luka-lukanya yang membuat Baharat kehabisan darah. Goreng lalu mengajak anak perempuan tersebut untuk naik ke atas mimbar. Mereka turun ke dasar menara di mana mimbar itu telah sampai ke dasar paling bawah. Lalu Goreng berhalusinasi melihat Trimagasi yang berkata kepadanya bahwa pesan tidak membutuhkan sebuah pengantar. Goreng lalu turun dari mimbar dan menjauh bersama Trimagasi. Mereka berdua kemudian mengamati mimbar naik ke atas membawa anak itu sebagai pesan. Lalu film pun selesai. Menyuguhkan kengerian di setiap alur ceritanya, Sutradara Glader Gestalu Rutia berhasil menyuguhkan sebuah karya film yang mengajarkan kita akan sebuah pesan moral, akan sebuah pentingnya melindungi kesenjangan sosial antara manusia. Ditambah Fran Ivan Mesegue sebagai tokoh utama di film ini membuat begitu komplek dengan semua alur ceritanya. Mungkin segitu saja pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian sehat dan bisa bertemu lagi di pembahasan film selanjutnya. Saya ucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.